Intro Saham Hongkong turun lebih dari 700 poin. Kantor perwakilan Tiongkok meminta delegasi Hongkong untuk Parlemen Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, dan Badan Konsultatif Tiongkok CPPCC, The Chinese People's Political Consultative Conference mengadakan pertemuan di Shenzhen untuk membahas krisis politik. Dalam konferasi pres pada Senin 5 Agustus lalu, Kepala Eksekutif Hongkong Kerry Lam mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah terhadap tuntutan demonstran. Kerry Lam menyatakan bahwa pemerintah telah menanggapi tuntutan publik terkait tuntutan masa yang menentang disahkannya rancangan undang-undang ekstradisi. Berikut berita selengkapnya. Terkait serangkaian aksi unjuk rasa menentang rancangan undang-undang ekstradisi dalam 2 bulan terakhir ini, Kerry Lam menuding aktivis kekerasan memperburuk situasi tersebut, dan dia mempertanyakan apakah 5 tuntutan utama itu masuk akal. Dampak dari unjuk rasa, saham Hongkong jatuh lebih dari 700 poin pada Senin 5 Agustus lalu. Sementara itu, Kantor Perwakilan Tiongkok di Hongkong meminta delegasi Hongkong untuk Parlemen Tiongkok, Kamar Dagang Umum Hongkong dan lebih dari 200 anggota Kongres Rakyat Nasional, dan Badan Konsultatif Tiongkok CPPCC, The Chinese People's Political Consultative Conference mengadakan pertemuan di Sengchen untuk membahas krisis politik. Pasca pengepungan kantor perwakilan Tiongkok oleh demonstran, serangan brutal oleh kawanan pria berkaus putih terhadap demonstran dan warga di Yuen Long serta 3 aksi mogok masal yang digelar pada Senin 5 Agustus lalu, untuk kali pertamanya Kerry Lam mengadakan kompresi press. Kerry Lam sekali lagi mengutuk aktivis kekerasan dan menyatakan bahwa dia tidak akan mundur. Terkait serangkaian unjuk rasa dalam 2 bulan terakhir ini, dia menuding aktivis ekstremis memperburuk situasi dan menantang 1 negara 2 sistem. Kerry Lam juga mempertanyakan apakah 5 tuntutan utama demonstran itu masuk akal. Di bagian akhir kompresi press, Kerry Lam tampak tergesa-gesa mengakhiri kompresi tersebut setelah menjawab serangkaian pertanyaan awak media berbahasa Inggris. Beberapa wartawan sempat mempertanyakan apakah Kerry Lam dan polisi sekarang memiliki wemenang penegakan hukum yang berlebihan, dan apakah Hong Kong akan menjadi pemerintahan militer untuk mengelola Hong Kong. Namun Kerry Lam bungkam. Berita selanjutnya, Kerry Lam mempertanyakan apakah 5 tuntutan utama demonstran itu masuk akal. Sebaliknya, Kerry Lam mempertanyakan apakah 5 tuntutan utama demonstran itu masuk akal. Salah satu permohonan adalah apakah kita harus mengakui atau bahkan memperjuangkan sebuah masyarakat yang berlandaskan hukum. Ini termasuk agar pemerintah SAR membebaskan semua demonstran yang ditangkap, kata Kerry Lam. The Guardian Inggris menganalisis bahwa lagu lama Kerry Lam itu tidak memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, dan tidak akan menenangkan aksi di Hong Kong saat ini. Kerry Lam menegaskan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri dalam situasi seperti itu. The Guardian menganalisis bahwa pernyataan Kerry Lam terkait penerapan aturan hukum Hong Kong, tidak menyelesaikan ketidakpuasan dari para pengunjuk rasa. Sebaliknya seakan-akan mendorong lebih banyak masa untuk turun ke jalan, sehingga membuat marah warga yang telah berpartisipasi dalam aksi protes. Komentar datang dari Joel Tese, seorang profesional periklanan berusia 25 tahun. Dia mengatakan, Saya harap Kerry Lam akan menyelesaikan masalah, bukan hanya omong kosong. Awalnya Joel Tese ragu apakah ia harus ikut serta dalam pemogokan masalah hari Senin 5 Agustus itu, namun setelah melihat kompresir pes Kerry Lam, ia memutuskan untuk bergabung dengan barisan pemogokan. Joel Tese mengatakan bahwa jawaban Kerry Lam sangat tidak memuaskan, dan Joel Tese ingin menyatakan bahwa orang-orang Hong Kong tidak terima penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi. Komentar lain dari Fernando Cheng Chiuhung, seorang legislator Hong Kong yang mendukung demokrasi. Fernando mengatakan bahwa Kerry Lam harus bertanggung jawab atas situasi hari Senin 5 Agustus lalu. Jika dia tidak mendorong Ordonansi Pelanggar Hukum, kita juga tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu, kata Fernando. Sementara itu, Carol Ng, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong, mengatakan bahwa Hong Kong telah memasuki momen yang menentukan dan diharapkan semua orang bersatu dan mendesak pemerintah untuk menanggapi tuntutan publik, jika tidak aksi terkait mungkin akan terus meningkat. Berita selanjutnya, saham Hong Kong jatuh lebih dari 700 basis poin. Dampak dari peristiwa aksi Senin 5 Agustus itu menyebabkan indeks Hang Seng dibuka lebih rendah 438 basis poin, kemudian merosot lagi hingga lebih dari 600 basis poin. Setelah Carrie Lam dan pejabat senior menggelar kompresi pes terkait pertanggungjawaban atas pernyataannya, indeks Hang Seng kembali merosot hingga lebih dari 800 basis poin, dan laporan penurunan 777 basis poin pada siang hari. Karena angka 777 sama dengan yang jumlah suara yang diperoleh Carrie Lam ketika ia terpilih sebagai kepala eksekutif Hong Kong pada Maret 2017 lalu, memicu diskusi sengit para netizen, indeks Hang Seng ditutup mendekati angka 26.000 poin dan akhirnya ditutup pada 26.151 poin, turun 767 poin. Berita selanjutnya, kantor perwakilan Tiongkok di Hong Kong mengadakan pertemuan di Senchen. Tiga aksi mokok telah memberi dampak pada urat nadisa antero Hong Kong. Terbetik berita bahwa pada saat yang sensitif ini, kantor perwakilan Tiongkok delegasi Hong Kong untuk Parlemen Tiongkok, kamar dagang umum Hong Kong dan lebih dari 200 anggota Kongres Rakyat Nasional, dan Badan Konsultatif Tiongkok CPPCC, The Chinese People's Political Consultative Conference mengadakan pertemuan di Senchen pada Rabu 7 Agustus. Untuk membahas krisis politik, diharapkan semangat Beijing akan dirilis dalam konteks meningkatnya panas dalam beberapa hari terakhir. Menurut sumber, undangan itu sangat tergesa-gesa. Pada minggu 4 Agustus, para undangan dihubungi kantor perwakilan Tiongkok dan pada Rabu 7 Agustus sudah harus segera ke Senchen. Jelas itu terkait dengan gelombang demonstrasi menentang RUU ekstradisi yang semakin memanas baru-baru ini. Sebelumnya di masa lalu, kantor perwakilan Tiongkok akan mengumpulkan semua pejabat terkait untuk bertemu di kantor perwakilan Tiongkok di Saiwan Pulau Hong Kong. Kali ini kantor urusan Hong Kong dan Mako juga dilibatkan sehingga harus diadakan di Senchen. Sejak badai penolakan ekstradisi tersangka buronan ke Tiongkok, Kantor perwakilan Tiongkok setidaknya telah dua kali bertemu dengan anggota Kongres Rakyat Nasional di Hong Kong dan anggota Badan Konsultatif Hong Kong CPPCC. Pertama, menyatakan dukungan penuh kepada daerah administrasi khusus SAR Hong Kong untuk mengamendemen Ordonasi Pelanggar Hukum. Kedua, menjelaskan penangguhan amendemen dan menekankan bahwa pemerintah pusat dengan tegas mendukung Kari Ulem dan menyuruhkan kepada anggota perwakilan untuk mendukung Kari Ulem membantunya untuk memerintah Hong Kong. Sumber terkait mengatakan bahwa pertemuan yang dialihkan ke Senchen untuk membahas krisis politik itu mencerminkan tingkat yang lebih tinggi dan instruksi yang akan disampaikan lebih mempresentatifkan otoritas Beijing. Berita selanjutnya, Hong Kong di luar kendali Dalam kongresi pes Senin 5 Agustus lalu, polisi Hong Kong mengeluarkan pesan tindakan pendagakan hukum ke media terkait dengan aksi menentang RUU ekranisi. Menurut angka yang dirilis polisi setempat, bahwa total 420 orang ditangkap dari bentrokan pertama antara polisi dan warga pada 9 Juni hingga pagi hari 5 Agustus 2019. Ada sekitar 160 peluru karet, 150 granat spon dan 1000 bom gas air mata ditembakkan selama operasi pembersihan. Itu tidak termasuk jumlah gas air mata yang digunakan di area pemukiman penduduk. Pada Senin 5 Agustus lalu, polisi kembali menangkap 82 demonstran, termasuk 47 pria dan 35 wanita dalam gerakan non-kooperatif dan blokade jalan oleh kawanan demonstran di berbagai distrik. 76 di antara mereka ditangkap di kota baru Tinsui Wai dengan tuduhan perkumpulan ilegal. Berita selanjutnya, polling, seperempat responden memberi nilai nol pada Curry Lamb. Pada Senin 5 Agustus, Hong Kong Institute of Asia Pacific Studies mengumumkan skor kinerja kepala eksekutif Curry Lamb dan sekretaris kehakiman Teresa Cheng Yekwa. Hasil surpai telepon populer atas kinerja pemerintah SAR Hong Kong yang diumumkan pada awal Juli 2019 lalu, menunjukkan bahwa skor yang diberikan masyarakat atas kinerja kepala eksekutif Curry Lamb dan sekretaris kehakiman Teresa Cheng Yekwa turun tajam dibandingkan dengan skor pada Juni 2019. Sekor rata-rata kinerja Curry Lamb masih tidak memenuhi syarat dengan nilai 32,9 poin terendah sejak menjabat sebagai kepala eksekutif, sementara 25,5 persen responden memberikan nilai nol. Surpai berhasil mewawancarai 732 warga berusia 18 atau lebih pada 19 hingga 30 Juli 2019. Pada bulan Juli, skor rata-rata responden terhadap keseluruhan kinerja kepala eksekutif Curry Lamb adalah 32,9 poin, turun 4,6 poin lebih rendah dari skor Juni lalu terendah sejak ia menjabat. Sementara itu, 67 persen responden memberi poin nol hingga 49 poin, 25,5 persen diantaranya memberi nilai nol. Warga yang disurvei terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, yakni wanita 35,2 poin, usia 51 tahun atau lebih 32,1 poin, dan pelajar 39,3 poin, skor yang diberi lebih tinggi daripada kelompok lain. Sebaliknya pria 30,2 poin, dibawah usia 30 tahun 20,0 poin, dan mahasiswa 20,1 poin, memberikan skor yang relatif rendah. Adapun mengenai tingkat kepercayaan terhadap pemerintah SIR Hong Kong, 21,0 persen responden menyatakan percaya, 1,1 poin persentase lebih rendah dari Juni lalu, 53,3 persen mengatakan tidak percaya, naik 4,4 poin dari Juni, 24,2 persen mengatakan standar, umum 2,7 poin persentase lebih rendah dari Juni. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, persentase tingkat kepercayaan pada pemerintah SIR Hong Kong, 21,0 persen secara signifikan lebih rendah dari tahun lalu, 33,2 persen. Persentase ketidakpercayaan, 53,3 persen secara signifikan lebih tinggi dari tahun lalu, 21,4 persen. Survei juga menemukan bahwa hanya 16,0 persen dari responden menyatakan kepercayaan mereka pada pemerintah pusat Beijing, atau 1,4 poin persentase lebih rendah daripada Juni, 56,3 persen mengatakan tidak percaya, 1,6 poin persentase lebih tinggi dari Juni, 24,4 persen mengatakan standar, umum 0,2 poin persentase lebih rendah dari Juni. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, persentase tingkat kepercayaan pada pemerintah pusat, 16,0 persen secara signifikan lebih rendah dari tahun lalu, 24,4 persen. Persentase ketidakpercayaan, 56,3 persen juga jauh lebih tinggi daripada tahun lalu, 36,3 persen. Terima kasih telah menonton!